Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita lanjutkan gerakan bumi yang kedua yaitu revolusi bumi apa itu revolusi bumi ya sebelum ke slide nya saya ingin informasikan Anda untuk membuka ini juga ya membuka simulasi earth space lab nanti bisa dibuka ini nanti bisa dicoba bagaimana ini revolusi bumi musim kemudian solar time waktu solar dan zona waktu ini ini bagus sekali untuk simulasi selain aplikasi yang kemarin sudah saya set dan juga ada agak ada lagi namanya Fascak ya Fascak Fascak nanti linknya akan saya bagi ya Fascak ini fisika tapi juga tidak ada yang astronomi nah Anda buka yang ini yang tadi sudah ini saya bagi ya pada hukum Kepler 1 hukum Kepler 2 hukum Kepler 3 yang yang ini eksperimennya apa Newton yang akhirnya sampai pada penemuan hukum gravitasi mana ya saya lupa tadi yang mana atau sudah dibuka coba saya cari Newton Newton ini ada orbit ellipse ya ini nanti dicobai ya baik saya lanjutkan ke presentasinya untuk yang meriam Newton itu nanti akan saya coba cari lagi oke ini dia periode revolusi ya jadi yang gerakan yang kedua itu adalah revolusi bumi revolusi bumi itu adalah gerak bumi mengelilingi matahari kalau periode revolusi berarti waktu yang diperlukan planet untuk mengintari matahari satu kali putaran oke dan perlu kita sampaikan bahwa bumi itu berotasi ya juga berevolusi bidang yang digunakan bumi atau bidang edar bumi ya dalam mengelilingi matahari itu namanya adalah ekliptika ya ini namanya bidang ekliptika ya bidang edar bumi mengelilingi matahari namanya bidang bidang ekliptika nah ketika mengelilingi matahari bumi itu tidak tegak lurus dengan bidang ini tetapi ada kemeringan terhadap sumbunya terhadap garis vertikal itu sebesar 23,5 derajat saya lagi bahwa bumi itu tidak tegak lurus dengan bidang ekliptika tapi dia punya kemiringan sebesar 23,5 derajat terhadap tegak lurus tadi itu sehingga ada beberapa dampak yang perlu kita tahu dan perlu kita visualisasi dengan simulasi tadi itu supaya tidak bingung ya yang pertama adalah terjadinya pergantian musim di bumi ya ada masa-masa dimana bumi ini mengalami musim panas ya dibelan bumi yang lain di waktu yang sama dia mengalami musim dingin ada juga yang mengalami musim semi di waktu yang sama dibelan bumi yang lain dia akan mengalami musim gugur ya panas gugur dingin semi urutannya seperti itu panas gugur dingin semi ya di waktu-waktu ini adalah waktu puncak musim-musim tersebut yang kedua terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan nah tiap bulan itu saling muncul dan berganti bintangnya rasi bintangnya akan muncul berganti tiap hari bahkan ya tiap hari itu bintang itu selalu terbit lebih cepat sampai akhirnya dia akan terlihat maghrib awalnya dia terlihat subuh kemudian makin lama makin malam makin sore sampai akhirnya dia terlihat maghrib itu ada di barat sehingga dia setelah itu terbenam tidak kelihatan lagi itu dia terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan yang ketiga terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam jadi tadi kalau rotasi itu pergantian siang dan malam kalau revolusi itu perbedaan lamanya waktu siang dan malam musim dingin itu malamnya lebih lama kalau musim panas itu siangnya lebih lama urusan fikihnya anda tanya ke dosen fikih ya bagaimana puasanya jika malamnya hampir 24 jam bagaimana puasanya jika siangnya hampir 24 jam itu dosen fikih yang bisa menjelaskan yang keempat itu itu adalah gerak semua tahunan matahari jadi matahari itu pada satu ketika dia terbit tempat di timur kemudian di saat-saat yang lain dia terbit agak ke utara sangat utara gitu di saat-saat lain dia terbit agak ke selatan utara, selatan berganti seperti itu selama 24 bulan 6 bulan di utara, 6 bulan di selatan bergeser terus setiap hari itu bergeser-geser gitu sampai pada titik paling utara dan paling selatan selama 6 bulan itu 6 bulan dan 6 bulan jadi setahun akan saya jelaskan pakai simulasi ini ada koordinat geografi bumi sudah anda paham ya pasti bumi itu dibagi dua kalau mau membelah ya bagi dua yang utara itu yang membagi seperti ini namanya garis katulis tua atau ekuator kemudian ada garis-garis di atasnya itu itu namanya garis lintang garis lintang itu yang ke atas itu sampai 90 derajat yang ke bawah juga sampai 90 derajat jadi yang atas itu lintang utara yang ke bawah itu lintang selatan nah disamping itu ada yang namanya longitude atau garis bucur ya garis bucur itu membagi bumi tapi arahnya itu membucur gini ya jadi pembagian bucurnya itu langsung satu langsung lingkaran besar ya kalau lintang itu lingkaran kecil lingkaran besarnya cuma di di ekuator ini lingkaran kecilnya ya banyak dari ini lingkaran kecil lingkaran besar itu adalah lingkaran yang membagi bumi sehingga melewati titik tengahnya itu lingkaran besar kalau tidak melewati titik tengahnya itu lingkaran kecil nah ekuator saja disini yang melewati menjadi lingkaran besar karena dia melewati tengah bumi kalau garis bucur semuanya lingkaran besar karena dia membagi bumi melewati pusat ada lintang ada bucur kalau bucur ini bucur timur itu dari 0 di Greenwich sampai garis batas tanggal internasional di samudera pasifik 180 derajat itu namanya bucur timur kemudian di baratnya Greenwich itu namanya bucur barat dari 0 sampai garis batas tanggal internasional di samudera pasifik itu 180 derajat atau saksius ya 180 derajat ya disamping itu saya kenalkan ada koordinat horizontal atau koordinat horizontal pengamat ya jika pengamat ini ada di sebuah lokasi maka disini ada dua arah ya ada dua koordinat ada dua satuan koordinat yang pertama adalah azimut yang kedua adalah altitude azimut itu yang arah itu ya utara itu arah 0 kemudian ke timur itu azimut 90 derajat kemudian ke selatan azimut 180 derajat barat 270 derajat sampai kembali lagi ke utara jadi arah itu yang melingkar ini itu namanya azimut ukurannya derajat juga satuannya derajat lalu di atasnya itu ada altitude atau ketinggian ukurannya juga derajat juga satuan derajat di atas ini ufuk ini di atas horizon itu 0 sampai 90 derajat di bawah horizon itu 0 sampai min 90 derajat ketinggiannya berapa ketinggian atau altitude ini untuk mengukur tinggi bintang dari sudut pengamat ini kalau bintangnya itu ada di tepat di atas kepala kita maka dikatakan dia berada di zenit kalau berada di bawah itu namanya nadir di titik terbawah di titik terbawah di titik nadir ini dia ketinggian atau altitude ke bawah titik paling puncak lah nyamannya kalau di atas temannya zenit kalau di bawah namanya nadir nadir n-a-d-i-r nadir jadi kalau melihat bintang sudah bisa diketahui dimana arahnya misalnya ini azimut 45 derajat berarti dia disini ketinggian 45 derajat berarti ke arah sana sudah pas disini jadi ketinggiannya tidak diukur dalam satuan panjang tapi satuan derajat meter baik saya ingin anda sambil membuka aplikasi ini aplikasi NAAP Labs ini nah kemudian saya akan menunjukkan bahwa gerak semua matahari dan gerak semua bintang-bintang itu berbeda tiap lintang tiap lintang itu berbeda-beda saya mulai dari musim dulu ya musim disini klik ya kemudian klik basic coordinates and seasons kemudian buka sky map explorer oh bukan bukan season and ecliptic simulators nah ini nah seperti yang saya tadi sudah sampaikan bahwa bidang ini bidang bumi dalam mengelilingi matahari namanya bidang ekliptika ini bisa digeser nah yang berbentuk lingkaran ini atau dalam bahasa dalam konsep yang sebenarnya itu ellipse ya ini dibuat lingkaran supaya mudah nah bidangnya namanya bidang ekliptika oke bagian ini itu apa namanya bidangnya bagian yang anda lihat ini itu adalah sinar mataharinya ya terus bagian ini itu arah sinarnya juga kemudian yang disini itu adalah bulannya bisa digerakkan ini bisa diputer-puter bagaimana bisa dilihat saya mulai dari Maret dulu ya Maret itu ada disini Maret ini tepat tepat ada di apa namanya mataharinya sinar mataharinya tepat di mendatar seperti ini itu bisa saya ganti 23 Maret bisa ya 23 Maret itu ganti ya nah kemiringannya itu yang saya tadi sampaikan itu 23,5 derajat dari arah vertikal ini nah kalau kita gerakkan ya bulannya tanggal ini akan bergerak nah ini dia ini celestial sphere-nya sphere-nya ini orbitnya nah 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 ini ya belahan bumi utara itu yang menjorok ke matahari dan belahan bumi selatan yang agak ke belakang serong ke belakang yang serong ke depannya itu belahan bumi utara dan disinilah di waktu Juni ini belahan bumi utara mengalami musim panas ya ini sehingga di utara ini mengalami siang yang panjang ya terus kita mulai lagi ya ini musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan karena yang selatan ini membelakangi matahari dia mengalami musim dingin yang menghadap matahari dia mengalami musim panas belahan bumi utara dan musim dingin sama musim panas itu tidak disebabkan karena dia perihelium atau abhelium tidak tapi karena dia berada pada kemiringan yang mendekati matahari atau menjauhi matahari kalau musim panas dia yang mendekati matahari yang musim dingin dia yang membelakangi matahari kita mulai lagi ya puncaknya di juni kalau musim panas di belahan bumi utara ya nah ini kalau September itu belahan bumi utara akan mengalami musim gugur karena urutannya tadi kan musim panas disini dia gugur disini nah sementara belahan bumi selatan dia akan mengalami musim semi mengapa? karena sebelumnya musim dingin musim dingin ke musim semi ya lihat garisnya ini garisnya kalau dia dari samping dari arah sini ya itu seperti ini lurus begini ya lurus nah ini hampir nah ini hampir hampir datarnya itu di tanggal 20-an 20-an ya 19 ini hampir datar dan disini belahan bumi utara mengalami musim gugur belahan bumi selatan mengalami musim semi ya kalau dari samping depannya itu seperti ini garisnya kalau dari sininya akan seperti ini kalau kita lanjut lagi nah tanggal 23 Desember ini yang membelakangi matahari itu belahan bumi utara sehingga belahan bumi utara mengalami musim dingin belahan bumi selatan itu menghadap matahari ya kemiringannya ini yang mendekati matahari maka dia mengalami musim panas musim panas ini arahnya miring sekali di belahan bumi utara ini orangnya ada di belahan bumi utara miring sekali sehingga dia mengalami dingin yang mengalami malam yang pendek kalau dia dari samping begini ya jadi bagian sumbunya itu yang utara menjauhi matahari yang selatan mendekati matahari seperti itu terus Desember di 20 Maret itu belahan bumi utara akan mengalami musim semi mengapa musim semi karena sebelumnya musim dingin belahan bumi selatan akan mengalami musim gugur karena sebelumnya musim panas di belahan bumi utara itu selalu bertolak belakang antara utara selatan ya bertolak belakang antara semi dan gugur serta panas dan dingin itu bertukar jadi ingat-ingat Natal itu Natal itu yang biasanya film-film salju itu pada saat Natal itu Desember Desember itu Natal di belahan bumi utara karena yang membuat film itu orang-orang Eropa orang-orang Amerika itu Desember musim dingin sementara di Australia Natalan gak pernah ada salju karena dia selalu musim panas ingat-ingat ya yang harus anda ingat itu garis ini kalau begini dia yang menghadap ini musim panas utara musim panas kalau begini utara musim dingin karena dia mengalami di belakang matahari kalau begini ya pas ini utara dengan selatan itu seimbang ini sumbunya menghadap ke samping ya sehingga dua-duanya akan mengalami siang dan malam yang sama waktunya ini sama dengan ini juga ya garisnya garis sumbu rotasinya pas di tengah-tengah ini pergantian musim ya jadi kalau ditanya bagaimana mekanismenya pergantian musim itu yang pertama karena bumi berevolusi mengelingi matahari yang kedua sumbu bumi dalam mengelingi sumbu bumi rotasinya itu dia miring 23,5 derajat tanpa dua alasan itu susah bumi itu mengalami empat musim tidak akan mungkin terjadi empat musim ya kalau bumi ini miringnya itu tidak miring ya atau vertikal saja sumbu rotasinya maka tidak akan mengalami empat musim itu baik ini yang pergantian musimnya kemudian anda buka yang ini atau saya lanjut aja di video berikutnya saja ya tentang gerak semu harian dan gerak semu tahunan matahari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih